Nama saya Goushi, umur saya 16 tahun dan saya tinggal di kota Dongguan. Saya belum pernah bertemu ayah saya, tetapi saya mendengar dari orang-orang di desa bahwa ibu saya diperkosa ketika dia masih muda, jadi dia melahirkan saya. Tetapi apa yang disebut? Ayah, saya menghilang tanpa jejak, dan kemudian ibu saya membawanya bersama dia, aku menikah dengan ayah tiriku. Ibu saya kecanduan narkoba ketika dia mengandung saya dan kondisi kesehatannya buruk, jadi ketika saya lahir, berat saya kurang dari 3 pon dan berkulit gelap, terutama tanda lahir hitam jelek di wajah saya, yang membuat saya terlihat seperti nama saya sama dengan kotoran. Karena aku membosankan dan tidak tampan, ayah tiriku sangat membenciku. Dia sering memukuli saya dan menyebut saya bajingan dan bisu. Karena itu, ibu saya sering berkelahi dengannya, dan saya tidak tahu kenapa. Ketika saya berumur 10 tahun, ibu saya tiba-tiba dikirim ke rumah sakit jiwa karena kegilaan. Pada hari yang sama ibu saya diusir, ayah saya juga pergi dan tidak pernah melihatnya kembali. Setelah itu, saya tinggal bersama kakek dan nenek saya. Karena kondisi keluarga yang buruk dan penampilan yang tidak menarik, saya menjadi tidak populer sejak saya masih kecil. Sekarang aku telah kehilangan orangtuaku, tidak ada seorangpun yang akan menganggapku tinggi di masa depan. Ketika saya masih di sekolah, teman-teman sekelas saya menunjuk ke belakang saya setiap hari, lihat betapa jeleknya kamu. Hanya dengan melihat namamu, kamu hanyalah sampah. Saya sudah terlalu banyak mendengar hinaan seperti ini. Dok, dulu saya sedih dan mata merah, tapi sekarang saya mati rasa. Saya merasa tidak ada hinaan yang dapat membuat saya merasa sedih lagi. Taukah Anda perasaan dituding dan disebut bajingan tanpa reaksi apapun? Saya bukannya tidak tahu malu. Tapi bahkan aku sudah berpikir begitu. Hal yang paling menakutkan bukanlah dipandang rendah oleh orang lain, tetapi bahkan saya sendiri pernah meremehkan diri saya sendiri. Karena itu, saya tidak punya teman dan satu-satunya kesenangan saya adalah belajar. Oleh karena itu, saya mendapat nilai yang sangat bagus sejak saya masih kecil, dan inilah satu-satunya cara saya dapat membalas budi Anda. Ini untuk kakek dan nenekku. Sekarang merekalah satu-satunya harapanku, dan akulah satu-satunya harapan mereka. Namun, sepertinya saya tidak punya intinya. Entah kapan kesabaran saya berangsur-angsur mencapai titik jenuh. Mungkin seperti yang dikatakan di buku, kesabaran adalah semacam pengekangan, tapi ledakan adalah naluri dan orang tidak bisa menahannya. Naluri ya? Itu adalah ujian. Dulu, Wang Liang, yang berada di meja depan ujian, akan menyalin makalah saya. Awalnya aku tidak berpikir itu penting, tapi kali ini dia langsung melemparkan kertas itu padaku dan memintaku melakukannya untuknya. Aku tidak menerimanya, tapi dia menaruh dendam padaku dan membentaku tepat di depanku di ruang pemeriksaan. Penghinaan dalam berbagai bahasa bagi saya sepertinya tidak lebih dari cara khusus untuk berkomunikasi dengan saya, tetapi saya tetap menyelesaikan ujian saya dengan sempurna. Tapi kali ini, saya menyinggung Wang Liang, dan serangan verbal sebelumnya langsung berubah menjadi cedera pribadi. Wang Liang sangat kaya dan membesarkan sekelompok teman sekelas yang makan, minum, dan bermain-main. Di bawah kepemimpinannya, kelompok orang-orang yang membosankan ini mulai menikmati penindasan terhadap saya setiap hari. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tapi topik tentang aku menjadi bajingan tiba-tiba menyebar, dan seluruh sekolah tahu bahwa ibuku adalah orang gila yang kecanduan narkoba yang melahirkanku dengan cara mencuri dari seorang laki-laki. Belakangan saya mengetahui bahwa Wang Liang menyebarkan berita tersebut dengan sengaja. Saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Siapa yang menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya? Tapi selalu ada hal yang tidak bisa ku tanggung. Karena ketidakpedulian saya, Wang Liang menjadi lebih buruk lagi. Hanya memarahiku dan memukulku sepertinya sudah membuatnya marah. Dia merasa tidak puas. Saya ingat hari itu setelah kelas matematika, Wang Liang datang, mengambil tas sekolah saya dan melemparkannya ke tanah. Aku tahu dia akan menyusahkanku lagi. Di darat dan di sekolah, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Seperti yang kuduga, dia menginjak tasku beberapa kali dan kemudian mulai menuangkan isinya. Namun yang tidak pernah saya duga adalah bra putih benar-benar jatuh dari tas saya. Saya pikir saya salah melihatnya saat itu. Ketika saya membuka mata dan melihat lebih dekat, saya melihat bahwa itu benar-benar sebuah pakaian dalam wanita, pakaian dalam berenda seksi ekstra besar. Oke. Goushi, aku tidak menyangka kamu begitu mesum. Ada bra yang disembunyikan di tas sekolah. Datang dan lihat. Goushi mencuri bra di suatu tempat dan menyembunyikannya di tas sekolah. Apakah ada teman sekelas yang datang ke mengkelainnya? Haha. Suara Wang Liang menarik perhatian seluruh kelas dan aku serta bra itu langsung menjadi sasaran para penonton. Penolakan saya tidak diakui oleh siapapun. Alhasil, seorang gadis mengenali bra tersebut. Itu milik seorang gadis di asrama mereka yang menghilang tadi malam. Aku tidak menyangka kamu. Seorang mesum, mencurinya. Betapa tidak tahu malunya kamu. Penjelasan yang berlebihan telah menjadi menyesatkan. Melihat senyum Bangga Wang Liang, saya kurang lebih mengerti bahwa ini adalah pembinkayan. Tetapi gadis yang beranya dicuri juga ditertawakan. Benar saja, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Orang jelek menyukai orang jelek. Goshi, tidakkah kamu takut mimpi buruk di malam hari jika kamu mencuri celana dalamnya? Seleramu benar-benar kuat. Ya, gadis yang beranya dicuri adalah gadis paling gemuk di sekolah. Dengan berat setidaknya 200 pon. Dia juga dikenal sebagai gadis jelek di kelas kami. Dia adalah teman sekelasku. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau kebetulan. Kami berdua pria dan wanita paling jelek di seluruh sekolah bahkan duduk bersama. Saya tahu bahwa dia juga memiliki harga diri yang rendah setelah menerima begitu banyak sorotan. Saya mungkin satu-satunya yang mau berbicara dengannya. Tetapi sekarang hal seperti ini terjadi. Akibat dari kejadian ini saya disebut dan dikritik oleh sekolah dan menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Semua orang tahu kalau ada orang mesum bernama Goshi di sekolah, sama seperti namaku, dia seperti sampah. Gadis gendut itu juga menjadi terkenal. Dan fakta bahwa dia mengenakan berah berenda besar menyebar ke seluruh sekolah. Seolah semua orang menertawakan kami. Saya tahu bahwa saya telah menyebabkan masalah baginya. Saya ingin menghiburnya, meminta maaf padanya, dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan saya. Hanya saja saya tidak lagi memiliki kesempatan ini. Gadis gendut, Liu Yakin, tidak datang ke sekolah dalam beberapa hari berikutnya. Saya mendengar dari orang-orang di asramanya bahwa keluarganya membawanya pulang. Dalam beberapa hari, saya mendapat kabar bahwa dia telah dipindahkan ke sekolah lain. Aku benar-benar konyol, satu-satunya temanku di sekolah meninggalkanku dengan kesalahpahaman. Belakangan, seseorang bertanya kepada saya apa yang paling saya sesali dalam hidup saya. Jawabanku bukanlah kekuatan dan kekayaan konsorsium Go dan tiga provinsi Tenggara, tapi gadis gendut. Setelah Liu Yakin pergi, saya sepertinya benar-benar terisolasi dari dunia. Setiap hari saya pergi ke sekolah sendirian dan pergi ke sekolah sendirian. Shadow, karakterku menjadi semakin pendiam. Baru pada ujian masuk sekolah menengah saya diterima di sekolah menengah nomor 1 Nanlin dengan hasil yang sangat baik. Ketika saya mendapat pemberitahuan itu, hati saya bergetar. Saya akhirnya tidak bisa menahan tangis, seolah-olah saya sedang melampiaskan depresi dan intimidasi di hati saya selama bertahun-tahun. Saya akhirnya bisa meninggalkan sekolah yang mengerikan ini. Pada hari upacara wisuda, kelas mengadakan pesta dan pergi ke KTV di kota Dongguan untuk bermain bersama. Itu dianggap sebagai pesta terakhir. Semua anak laki-laki mabuk. Saya tidak tahu cara minum. Saya hanya duduk sendirian di pojok, mendengarkan mereka bernyanyi dan tertawa. Saya pikir jika gadis gendut itu masih di sini, dia akan duduk di sini bersama saya dan melihat teman-teman sekelas saya. Mari bernyanyi. Sepertinya aku melihat gadis gemuk di sebelahku. Dia tidak dapat berbicara saat ini. Suasana menjadi sedikit menyedihkan di kemudian hari. Saya melihat Wang Liang berjalan ke arah bintang kelas Lin Xiaokian dan berbisik, menatapku dengan tatapan main-main dan dingin dari waktu ke waktu. Tepat ketika semuanya akan berakhir, ku pikir pertemuan terakhir kita akan berakhir dengan sempurna. Tapi selalu ada orang yang tidak mau melepaskanku begitu saja. Tepat ketika semua orang hendak bubar, Lin Xiaokian menatapku dengan kebencian dan rasa jijik, berjalan ke arahku, menamparku dua kali, dan menunjuk ke hidungku dengan marah, gusi, kenapa kamu begitu menjijikan? Kamu bajingan kamu cabul menulis seperti itu hal-hal menjijikan? Kenapa kamu tidak mati saja? Ya, tepat ketika saya bingung, Lin Xiaokian membanting buku catatan ke wajah saya. Saya secara tidak sadar merasakan ada yang tidak beres dan perlahan-lahan mengambil buku catatan itu dari tanah. Saya membukanya dan menemukan bahwa itu adalah buku harian. Di diari yang sudah beberapa hari tidak ditulis ini, saya melihat banyak sekali kata-kata makian yang semuanya merupakan kata-kata yang tidak senonoh, dan semuanya tentang hubungan seksual dengan seorang gadis. Jika aku perhatikan baik-baik, ini lebih seperti beberapa novel erotis dengan gadis itu sebagai pahlawan wanita, dan pahlawan wanita itu adalah Lin Xiaokian, tapi pahlawannya adalah aku yang konyol. Lin Xiaokian, aku tidak menulis ini. Saya menyangkalnya, sama seperti saya menyangkal bahwa saya mencuri berat tersebut. Namun, penolakanku ditanggapi dengan kemarahan Lin Xiaokian, dasar brengsek. Apa menurutmu aku buta? Apa menurutmu aku tidak bisa mengenali tulisan tanganmu? Pergilah ke neraka! Lin Xiaokian yang marah mengambil botol bir di atas meja dan memantingkannya langsung ke kepalaku. Dalam sekejap, seluruh ruangan pribadi dipenuhi dengan tuduhan dan kutukan. Semua orang menatapku dengan jijik. Para siswa meludahi saya, melemparkan botol ke arah saya, dan bahkan ada yang melemparkan kursi ke arah saya. Melihat mata semua orang yang penuh kebencian dan penghinaan, aku menutupi kepalaku dan menggigit bibirku, mencoba menjelaskan, tapi terkubur dalam omelan mereka. Aku membenamkan kepalaku dalam air mata dan meringkuk di sudut sambil menggigil, berlumuran darah. Saat ini, hatiku dipenuhi rasa takut. Setelah semua orang pergi, aku berdiri dengan gemetar, kakiku yang mati rasa berlutut di tanah lagi. Namun, saat ini, aku melihat Wang Liang kembali keluar pintu kotak, menatapku dengan senyuman garang di wajahnya. Bagaimana? Aku berkata, jika kamu menyinggung perasaanku, Wang Liang, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Wang Liang berjalan ke arahku dengan senyuman garang, mengangkat kakinya dan menendang wajahku dengan keras. Apakah kamu baru saja melakukan hal itu? Aku bertanya padanya dengan marah. Benar, aku yang melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Haha, Wang Liang menatapku dengan merendahkan. Mengapa kau melakukan ini? Saya menangis kesakitan. Haha, inilah yang kamu dapatkan karena menyinggung perasaanku. Wang Liang menatapku dengan jijik dan tertawa liar. Seluruh tubuh saya gemetar, menangis seperti orang gila, dan ingin bangkit dan melawan Wang Liang, tetapi saya dipukuli habis-habisan oleh preman Wang Liang. Haha, bodoh sekali. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Wang Liang pergi dengan arogan dan bangga. Ketika toleransi menjadi kebiasaan, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya mulai menyadari bahwa bukan Wang Liang yang membuat saya sangat menderita, namun pengunduran diri saya. Jika saya tidak berubah, saya mungkin sama di mana-mana. Ada darah di sudut mulut saya, wajah saya bengkak dan nyeri, dan saya meringkuk di sudut sampai setelah semua orang pergi, dia bangkit dan pergi. Namun, malam itu saudara laki-laki saya, Zhao Feng, yang tinggal di sebelah, kembali. Jika gadis gemuk adalah satu-satunya temanku di sekolah, maka Zhao Feng adalah kakak terbaikku di luar sekolah. Karena hubungan kami yang lebih tua, kami sudah saling kenal sejak kecil. Dia hanya beberapa bulan lebih tua dariku, tapi dia selalu suka menyebut dirinya kakak. Seiring waktu, saya mulai mengenalinya. Namun kemudian, karena bersekolah, Zhao Feng pergi ke kota Zed untuk belajar dan jarang kembali. Saat ini, Zhao Feng bertubuh tinggi dan kekar, mengenakan pakaian kasual berwarna putih, dengan kepala botak, tampak segar dan cerah. Dia berkata bahwa hari ini adik laki-lakinya lulus dan dia melakukan perjalanan khusus untuk merayakannya bersamaku, kakak laki-lakiku. Tapi saat dia melihatku berjalan kembali dengan bekas luka di sekujur tubuhku, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Saya menggigit bibir dan berpura-pura tidak peduli, mengatakan bahwa tidak ada yang menindas saya dan saya tidak sengaja terjatuh. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Zhao Feng bertanya, saya tidak memberitahunya. Karena saya khawatir hal-hal akan mempengaruhi saudara Zhao Feng, setidaknya semuanya sudah berakhir hari ini, bukan? Zhao Feng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arahku dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata kepadaku, mulai sekarang, jika ada yang menindasku ketika aku bersekolah di sekolah menengah Nanglin nomor 1 di kota Z, aku akan memberitahunya. Dia belajar di sekolah kejuruan distrik barat. Jika terjadi sesuatu, dia akan masuk ke perguruan tinggi kejuruan. Temukan dia di kafe internet litian. Saya menganggup dan tidak menganggapnya serius. Karena saya diterima di SMP Nanglin nomor 1, dan saya dengar semua siswa di SMP Nanglin nomor 1 adalah siswa yang baik dan berprestasi dalam semua pelajaran. Seharusnya tidak ada orang seperti Wang Liang di sana. Lambat laun, saya mulai menantikan awal masuk sekolah, dan saya sangat menantikan sekolah menengah nomor 1 Nanglin. Waktu berlalu dengan cepat, hingga hari sekolah, saya mengemasi barang bawaan saya lebih awal, memperhatikan, dan berangkat dengan gembira. Sesampainya di SMP 01 Nanglin, saya terlebih dahulu pergi ke bagian akademik untuk mendaftar, menyelesaikan prosedur terkait, kemudian datang ke kelas 1, 7, SMA. Saya masuk ke dalam kelas, melihat wajah-wajah asing dan lingkungan asing ini, dan merasa sangat bersemangat, dan kemudian saya menemukan tempat duduk yang tidak mencolok untuk diduduki. Tempat duduknya relatif jauh ke belakang, tapi sebenarnya saya ingin duduk di depan, karena kebanyakan cewek duduk di depan. Tidak mungkin semua kursi di depan penuh, sehingga saya harus duduk di baris ketiga dari bawah. Selama periode ini, siswa baru datang ke kelas 1 demi 1, tetapi tempat duduk saya di meja yang sama selalu kosong. Saya tidak peduli sama sekali. Beberapa siswa di sekitar saya sedang mengobrol, tetapi banyak juga yang membaca. Melihat pemandangan ini, suasana hati saya sangat baik dan perasaan bulus yang tak terlukiskan. Saya pikir ini mirip dengan lingkungan yang saya bayangkan. Tidak ada gangster atau siswa nakal. Saya merasa setiap orang sangat harmonis dan harmonis. Saya juga ingin melakukan kontak sebanyak mungkin dengan mereka. Sebenarnya, saya ingin mendapat lebih banyak teman. Saya berbalik dan berkata kepada teman sekelas yang lembut di belakang saya, Halo, nama saya Goushi, bagaimana denganmu? Ketika dia mendengar apa yang saya katakan, dia menatap saya dengan takut-takut dan tergagap, saya, nama saya Shanghai Chuan. Mataku berbinar dan aku berkata dengan gembira, kita akan menjadi teman baik mulai sekarang, oke? Akankah kita makan dan bermain bersama di masa depan? Shanghai Chuan tampak sangat bersemangat ketika mendengar apa yang saya katakan dan menganggup dengan tajam, oke? Oke? Ketika saya melihatnya seperti ini, saya langsung mengerti. Jelas sekali dia mirip denganku, tipe siswa yang pandai belajar tapi hanya punya sedikit teman. Memiliki teman pertama membuatku semakin bahagia, dan aku mulai membayangkan sekolah menengah nomor 1 Nanlin sebagai surgaku. Mungkin berkat Tuhan akhirnya aku punya teman satu meja, cantik, namanya Han Meng. Dia bahkan lebih cantik dari Lin Xiaokian. Dia adalah gadis cantik dan murni. Saya sedikit terkendali, gugup dan gugup. Aku menundukan kepalaku karena rendah diri dan tidak berani menatapnya. Sejak Han Meng melihatku ketika dia memasuki kelas, dia duduk di sampingku tanpa ragu-ragu. Matanya menatapku dari waktu ke waktu, matanya sedikit aneh, dan wajahnya sedikit aneh. Saya merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Han Meng. Akhirnya aku hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Jantungku berdebar kencang. Saya menatap Han Meng dan bertanya dengan gugup, teman sekelas, ada apa? Tidak apa-apa, hehehe. Han Meng tersenyum padaku. Untuk beberapa alasan, saya tidak melihat sedikitpun rasa jijik di matanya yang murni. Aku menarik nafas dalam-dalam, menundukan kepalaku dengan wajah memerah, dan detak jantungku mulai bertambah cepat tanpa sadar. Saya merasa sedikit gugup, sedikit rendah diri, dan juga sedikit bahagia. Saat ini, kepala sekolah, Wang Wen, masuk ke kelas, diikuti oleh seorang gadis yang sangat tinggi dan cantik. Namun saat melihat sosok yang familiar, saya merasa sedikit bingung. Saat aku melihat wajah gadis itu dengan jelas, senyuman di wajahku tiba-tiba membeku. Pikiranku menjadi kosong, aku menggigit bibirku erat-erat, dan tubuhku gemetar tak terkendali. Bagaimana dia bisa datang ke sekolah menengah nomor satu Nan Lin? Lin Xiaokian! Bagaimana? Ini juga teman sekelas baru, Lin Xiaokian. Silakan perkenalkan dirimu kepada temanmu. Teman sekelas! Wang Wen tersenyum dan melambai ke Lin Xiaokian. Lin Xiaokian berjalan ke podium dengan senyuman di wajahnya, dan suaranya lembut dan penuh daya tarik. Halo semuanya, nama saya Lin Xiaokian, dari kota Dongguan. Tolong jaga saya di masa depan. Saya yakin saya akan melakukannya menjadi teman sekelas yang baik bagi seluruh kelas. Lin Xiaokian sudah sangat cantik, dan tidak mengherankan jika dia menerima sorakan dan kegembiraan dari semua anak laki-laki di kelas. Hanya saja aku menundukkan kepalaku dengan wajah memerah, seluruh tubuhku sedikit gemetar, tinjukku mengepal erat, dan aku tidak berani melihat ke arah Lin Xiaokian. Pada saat ini, Lin Xiaokian sedang tersenyum dan matanya yang lembut menyapu seluruh kelas. Ketika dia melihat setiap teman sekelasnya, dia akan tersenyum dan mengangguk. Sampai mata Lin melihatku, dia sedikit terkejut dan wajahnya perlahan berubah menjadi dingin. Rasa jijik dan jijik yang tak terselubung di matanya dapat dilihat oleh siapapun dengan mata yang tajam. Seluruh kelas langsung terdiam. Para siswa jelas memperhatikan perubahan ekspresi Lin Xiaokian, dan kemudian mereka semua menatapku. Ketika mereka melihat tanda lahir hitam di wajah jeleku, mereka semua mengerutkan kening, mata mereka penuh rasa jijik, dan tidak bisa menahan untuk tidak berbisik. Bocah ini jelek sekali, nakal sekali, menjijikan sekali, iya, dia jelek sekali, mendengar perbincangan mereka, aku semakin gemetar. Aku membenamkan kepalaku dalam-dalam, berharap bisa menemukan seseorang. Masuk ke setiap celah di tanah. Saya tidak berani menatap mereka, dan pada saat yang sama jantung saya berdebar kencang. Saya sangat takut. Lin Xiaokian bercerita tentang masa laluku di depan seluruh kelas. Aku mengertakan gigi dan mengepalkan tinjuku erat-erat. Hatiku penuh dengan masam dan kesedihan. Mengapa Tuhan membiarkan Lin Xiaokian datang ke sekolah ini, kelas ini? Saat ini, Lin Xiaokian menunjuk ke arah saya dan berteriak ke seluruh kelas. Saya bisa berteman dengan seluruh kelas, tetapi orang ini tidak bisa berteman. Karena dia tidak pantas mendapatkannya. Kenapa? Hanya karena orang lain jelek. Seluruh kelas mulai berbicara, dan semua orang menatapku, lalu ke Lin Xiaokian, dengan penuh keraguan. Seluruh tubuhku gemetar dan menggigit bibirku erat-erat. Aku mengangkat kepalaku dan menatap Lin Xiaokian dengan mata memohon, memintanya untuk melepaskanku. Saat ini, hatiku dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Namun, Lin Xiaokian mengabaikan tatapan memohonku. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dengan angkuh dan menatapku dengan jijik, tentu saja tidak. Aku bukanlah orang yang menilai orang dari penampilannya. Karena dia hanyalah sampah, seperti namanya. Itu hanya sampah? Dan dia juga mesung. Dia sering mencuri bra dan pakaian dalam perempuan di sekolah menengah pertama. Suatu kali dia mencuri bra gadis babi gemuk dengan berat 200 pon, dan tertangkap basah oleh teman-teman sekelasnya. Apa? Mencuri celana dalam seorang gadis? Mencuri celana dalam gadis babi gemuk? Orang ini kelihatannya cukup cabul, tapi aku tidak menyangka dia memiliki selera yang begitu kuat. Begitu berita ledakan tersebut terungkap, seluruh kelas menjadi gempar. Semua orang tampak terkejut, dan kemudian mata mereka menatapku dengan rasa jijik, jijik, dan jijik. Bahkan kepala sekolah Wang Wen menggelengkan kepalanya dengan rasa jijik dan jijik. Mataku memerah, dan aku berdiri dengan gemetar. Saya terus menggelengkan kepala dan tersedak, tidak, sumbuh tidak. Saya benar-benar tidak mencuri bra itu. Saya mohon kalian semua percaya padaku. Kamu masih tidak mengakuinya. Buktinya meyakinkan, dan kedua orang tersebut telah mengambil barang curian tersebut, dan mereka ingin menipu semua orang. Lin Xiaokian menunjuk ke hidungku dan berkata, Namun, saya lemah dan tidak mampu membela diri. Namun yang saya dapatkan sebagai balasannya adalah kebencian, penghinaan, dan cemohan dari semua teman sekelas di kelas. Aku mohon, tolong percaya padaku, oke? Aku benar-benar tidak mencuri bra perempuan. Aku memandang semua orang di kelas dengan pandangan memohon. Tapi penampilanku masih belum menarik simpati mereka. Sebaliknya, semakin banyak orang yang menunjuk ke arah saya dan mengutuk saya. Aku menggigit bibirku erat-erat, dan tidak bisa menahan air mata lagi. Dengan bunyi celepuk, aku berlutut di tanah dengan lemah. Seluruh tubuhku gemetar hebat, dan memohon, aku mohon semua orang untuk percaya padaku sekali. Untuk sesaat, semua teman sekelas tertegun, melihatku berlutut di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Lin Xiaokian berpura-pura membenciku dan menatapku. Lihat, teman-teman sekelas, begitulah cara dia menipu simpati kita sejak awal. Tapi kemudian dia semakin keras mencuri bra perempuan. Setelah dia tertangkap di tempat, dia masih menolak untuk mengakuinya. Mendengar ini, bahkan kepala sekolah Wang Wen sepertinya mempercayainya. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, baiklah, teman sekelas itu, bangunlah dulu. Bagaimana pantasnya berlutut di tanah? Aku akan menghukumu karena perilaku buruk seperti itu. Sekolah merespons. Saya memandang guru kelas dengan wajah pucat, menggelengkan kepala sambil menangis, dan berteriak putus asa. Kenapa? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu adalah guru yang menjadi teladan bagi orang lain. Mengapa kamu bersikeras begitu kamu bahkan tidak tahu sesuatu? Ini aku. Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan? Percayalah padaku sekali saja, dan pastikan dengan tegas bahwa ini aku hanya berdasarkan kata-kata sepihaknya. Aku menangis, hatiku dipenuhi kesedihan. Namun perkataanku membuat kepala sekolah marah dan gemetar karena marah. Saya yakin apa yang dikatakan Goushi itu benar. Namun, saat ini, Han Meng berdiri dan menatapku, menggigit bibirnya, dan berbisik. Hati saya terkejut dan saya memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Dia satu-satunya di kelas yang mau mempercayai ku dan berbicara mewakiliku, membuatku merasa sedikit hangat di dunia yang dingin ini. Tapi kenapa dia memilih untuk percaya padaku? Kasihanilah aku, atau kasihanilah aku? Gadis yang baik dan baik. Apakah kamu percaya? Pernahkah kamu melihatnya? Menurutku itu mungkin benar. Kepala sekolah memelototi Han Meng. Hanya saja kamu tidak melihatnya. Dan semua orang di SMP tahu tentang ini. Lin Xiaokian melirik Han Meng dengan bangga, sedikit kecemburuan muncul di matanya, dan kemudian mendengus dingin. Aku. Han Meng ragu-ragu, menggigit bibirnya, dan duduk tanpa daya. Ah! Saya bangun, seluruh tubuh gemetar, dan berlari keluar kelas seperti orang gila. Angin di luar kelas sangat kencang dan dingin, dan saya berjalan tanpa tujuan di sekolah, seperti zombie. Akhirnya, ketika saya sampai di pojok, saya meringkuk dan menangis dengan kepala terkubur di kepala. Saya tidak tahu berapa lama saya menangis. Angin sejuk mengeringkan air mataku. Aku mengangkat kepalaku kesakitan dan melihat ke langit. Hatiku penuh dengan kepahitan, kesedihan, dan kesedihan. Pada saat yang sama, saya mulai membencilin Xiaokian di dalam hati. Aku tidak tahu apakah kehidupan SM aku akan seperti mimpi buruk yang aku alami saat SMP. Awalnya saya berfantasi tentang semua hal indah di sekolah menengah, tetapi semua fantasi ini benar-benar hancur dengan kemunculan Lin Xiaokian. Dia seperti iblis, menolak melepaskanku kemanapun dia pergi. Setelah beberapa saat, saya mendengar bel tanda berakhirnya kelas berbunyi, dan kemudian saya mendengar bel tanda kelas berbunyi. Saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba saya melihat sesosok tubuh yang familiar berjalan perlahan menuju toilet tak jauh dari situ. Saya melihat lebih dekat dan ternyata itu adalah Lin Xiaokian. Hari ini, Lin Xiaokian berpakaian sangat indah. Dia mengenakan rok biru muda yang menutupi pinggulnya. Paha putihnya yang i sangat gerah. Langkah penuh warna nana membuat bokongnya terus berputar. Setiap langkah yang diambilnya adalah semacam godaan yang tak bisa dijelaskan. Lin Xiaokian tampak sedikit tidak senang. Dia bergumam, sungguh sial. Aku tidak menyangka kita bertemu lagi di sekolah menengah. Goh si benar-benar mesum. Sialan! Lin Xiaokian tidak melihatku bersembunyi di sudut, dan aku tapi aku menemukannya, dan ejekan kasar itu bergema di telingaku, sangat menyakiti hatiku. Ketika saya melihat Lin Xiaokian berjalan ke toilet, aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ketika saya memikirkan penghinaan Lin Xiaokian kepada saya dan penipuan di kelas, kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di hati saya, dan gagasan balas dendam tiba-tiba muncul di benak saya. Aku berdiri dengan kaku dan melihat ke arah Lin Xiaokian yang memasuki toilet wanita, dan napasku tiba-tiba menjadi cepat. Aku benci dia. Aku benci ketidakpeduliannya, penindasannya, dan matanya yang selalu meremehkanku. Mau tak mau aku berdiri dan berjalan ke kamar kecil wanita. Saya sangat gugup dan cemas, dan jantung saya berdebar kencang. Ketika saya melihat Lin Xiaokian, saya mengertakan gigi dan mengepalkan tangan. Lin Xiaokian juga mendengar langkah kaki dari belakang. Dia berbalik dengan bingung. Saat dia melihatku, dia tertegun sejenak dengan ekspresi panik di wajahnya. Lalu dia menenangkan diri dan memarahiku dengan ekspresi jijik di wajahnya, Gu Si, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Ketika saya mendengar omelan Lin Xiaokian, seluruh tubuh saya bergidi. Bagi Lin Xiaokian dan Wang Liang, mereka seperti iblis yang memenuhi hatiku ketika saya masih di sekolah menengah pertama. Aku, aku sedikit bingung sejenak, menundukkan kepalaku dengan panik, tidak berani menatap Lin Xiaokian, seluruh tubuh gemetar. Apa yang kamu lakukan? Lin Xiaokian berjalan ke arahku dengan ekspresi arogan di wajahnya, menunjuk ke hidungku, dan mengutuk dengan getir, kamu benar-benar datang ke toilet wanita. Aku tidak menuduhmu, mesum. Tubuhku terus gemetar dan aku mundur ketakutan. Ketika aku mundur selangkah, Lin Xiaokian mencibir dan melangkah maju, masih menunjuk ke hidungku dan mengusap wajahku dengan jari-jarinya. Lihat dirimu, kamu jelek sekali, kenapa kamu tidak mati? Aku ingin tumbuh dewasa jika kamu sama jeleknya dengan kamu, kamu pasti sudah terbunuh sejak lama. Aku menitikan air mata dan terus mundur karena ketakutan, tetapi Lin Xiaokian tetap tidak melepaskanku, mengikutiku dari dekat, menggosok wajahku dengan jari-jarinya, dan wajahku sakit karena menggosok kukunya. Tetapi aku tidak punya cara untuk mundur, dan milikku tubuhnya menggigil, dia menempel ke dinding karena ketakutan, mendengarkan omelan Lin Xiaokian dengan air mata. Lin Xiaokian menatapku dengan jijik dan memarahiku, sudah kubilang. Pergi dan akui di depan seluruh kelas bahwa kamu mencuri berat di masa lalu, dan kemudian putus sekolah sendiri, atau aku akan menjadikanmu, bajingan tanpa orang tua, terlihat baik. Cukup. Akhirnya, pada saat ini, saya tidak tahan dengan pelecehan yang dilakukan Lin Xiaokian terhadap saya. Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan pisau yang ditusukkan ke dalam hatiku, membuatku tercekik. Saya akhirnya menahannya. Perasaan menyakitkan dan tertekan ini akhirnya muncul. Ya, aku muak dengan kehidupan seperti ini, muak dengan kesombongan Lin Xiaokian, muak dengan masa lalu yang seperti mimpi buruk. Aku muak dengan itu. Hah, Lin Xiaokian tidak menyangka aku berani membantahnya. Dia tiba-tiba terkejut dan kemudian marah, lalu menampar wajah saya. Wajahku menunjukkan bekas tamparan itu. Itu sakit. Kamu bilang cukup sudah. Aku ingin mengatakan bahwa kamu hanyalah seorang bajingan, bajingan bau yang ibumu lahirkan dengan mencuri seorang laki-laki, bajingan. Aku bukan bajingan. Aku terus menggelengkan kepalaku, suaraku tercekak oleh isat tangis. Kamu bajingan. Lin Xiaokian mengangkat dagunya dengan bangga dan menatapku dengan jijik. Tidak. Seluruh tubuhku gemetar hebat dan menangis sekuat tenaga. Kemarahan itu menyulut rasa sakit yang terpendam di hati saya yang telah diam selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkam Lin Xiaokian dengan marah. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Lin Xiaokian meronta dengan keras, wajahnya bingung, lalu dia menggaruk wajahku dengan marah. Wajahku langsung memerah. Pada saat ini, saya kehilangan akal karena marah. Di bawah tatapan tidak percaya Lin Xiaokian, saya melemparkannya ke tanah dan menjepitnya. Lalu aku mengulurkan tanganku dan merobek pakaiannya dengan kasar dan kasar. Tidak. Lin Xiaokian berteriak ngeri, berjuang keras, mengulurkan tangan untuk mencakarku, dan kukunya menusuk dalam-dalam ke daging wajahku, yang sangat menyakitkan. Saya menjadi semakin marah dan mengabaikan teriakan Lin Xiaokian. Saat ini, saya merasakan balas dendam dan merasa nyaman yang tak terlukiskan. Probek! Kulit halus seputih salju terlihat di bola mataku, dan mataku langsung menjadi panas. Mataku merah, aku kehilangan akal, dan napasku menjadi cepat. Aku meraih payudara tegak Lin Xiaokian dan merasakan kelembutan di tanganku. Aku menggigil, dan ingin memasukkan tanganku ke dalam rok yang menutupi pinggul Lin Xiaokian. Namun, saat ini, saya tiba-tiba merasakan sakit yang parah di lengan saya, yang membuat saya menjerit kesakitan. Lin Xiaokian menatapku dengan ekspresi kebencian, kemarahan dan rasa jijik, dan menggigit lenganku, menyebabkan darahku langsung menetes. Ah! Aku menutupi lenganku dan melihat tempat yang digigit Lin Xiaokian dengan darah buram, yang juga membuatku sedikit sadar. Rasa sakit yang hebat membuatku tanpa sadar melepaskan tanganku. Lin Xiaokian mengambil kesempatan itu untuk mendorongku dengan keras, dan kemudian berlari keluar dari toilet wanita karena malu. Suara kejam Lin Xiaokian datang dari luar toilet. Goshi, kamu bajingan, kamu tidak akan mati. Tunggu saja aku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya membeku di tempat, otak saya menjadi lebih jernih. Memikirkan adegan sebelumnya dan apa yang saya lakukan pada Lin Xiaokian, saya segera menundukkan kepala karena malu, menampar diri sendiri dengan keras, dan merasa menyalahkan diri sendiri. Tapi kemudian saya memikirkannya, jika Lin Xiaokian tidak menindah saya lagi dan lagi, saya tidak akan pernah melakukan ini. Memikirkan hal ini, hatiku tidak merasa begitu menyesal. Mengambil napas dalam-dalam, saya masih sedikit gemetar, merasa sedikit sulit dipercaya. Aku, aku benar-benar menyentuh payudara Lin Xiaokian. Ketika saya memikirkan hal ini, saya merasa sedikit gugup, gelisah, dan bersemangat. Tetapi ketika saya mengingat kata-kata Lin Xiaokian, seluruh tubuh saya menggigil dan diliputi rasa takut. Apakah saya masih ingin kembali ke kelas? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, saya teringat akan tatapan mata nenek dan kakek saya yang penuh harap ketika mereka pergi belum lama ini. Akhirnya, saya mengertakkan gigi dan berkata, mati saja. Aku gugup sepanjang perjalanan kembali ke kelas. Ketika saya masuk ke dalam kelas, saya disambut oleh tatapan mata yang jijik dan tatapan penuh kebencian. Semua orang di kelas menunjuk ke arah saya dan membicarakannya. Aku menundukkan kepalaku karena malu dan diam-diam kembali ke tempat dudukku. Lin Xiaokian, yang sedang duduk di meja di depanku, telah mengganti pakaiannya dan membenamkan kepalanya di atas meja. Aku diliputi rasa cemas dan tidak berani menatapnya. Aku hanya menundukkan kepalaku dalam diam. Goushi, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Han Meng bertanya padaku dengan prihatin, melihat darah di wajahku. Meski aku sudah menyeka darah di wajahku, darahnya tetap saja keluar. Aku, tepat ketika aku hendak berbicara, Lin Xiaokian, yang duduk di depanku, tiba-tiba menoleh, menatapku dengan ekspresi kebencian, mengertakan gigi dan berkata kepadaku, jika kamu berani melakukannya katakan saja, aku akan membunuhmu. Berbalik dan abaikan aku. Aku menundukkan kepalaku ketakutan, tidak berani menatap Lin Xiaokian. Memikirkan apa yang telah saya lakukan pada Lin Xiaokian, saya tiba-tiba merasa bersalah dan sedikit takut. Setelah kelas selesai, itu masih kelas guru kelas. Aku menundukkan kepalaku dalam diam. Setiap kali Wang Wen melihat saya, dia melihat saya dengan semacam diskriminasi dan penghinaan. Semua orang di kelas menatapku dengan jijik, jijik, dan benci. Tidak mengherankan, saya menjadi orang yang paling menjijikan di kelas. Saya sudah lama terbiasa dengan tatapan jijik dan menghina dari mereka semua. Selama tidak ada yang menindah saya, itu akan baik-baik saja. Dan saya tidak lagi mengharapkan siapapun mengikuti saya. Kami berteman dan saya hanya berharap mereka bisa menunggu sampai lulus SMA dengan lancar. Kepala sekolah membuat pengaturan tentang asrama di kelas. Empat anak laki-laki ditempatkan di asrama yang sama dengan saya, Wang Fei, Liu Tao, Yang Jianwei, dan Zhang Dadu. Saya memberikan perhatian khusus kepada teman sekamar saya di asrama. Saya takut seperti di SMP, orang-orang di asrama akan memukuli saya setiap hari, memarahi saya, dan meminta saya untuk mencuci sepatu, pakaian, dan kaos kaki saya. Untungnya, tidak satupun dari mereka yang terlihat garang. Chen Fukuan agak tinggi, kaya dan tampan, Liu Tao sangat kuat, Yang Jianwei agak kurus dan terlihat agak tidak biasa, dan Zhang Dadu adalah pria gemuk. Tidak ada kelas setelah itu, dan semua orang bekerja sama membersihkan rumah, lalu dibubarkan karena kelas belum resmi dimulai. Setelah bersih-bersih, Wang Fei mendatangi saya dan mengobrol beberapa patah kata dengan saya. Dia mengatakan bahwa dia yakin saya bukan orang seperti itu. Saya bersemangat dan tidak koheren, dan hati saya penuh dengan keluhan. Saya terus mengangguk, dan kemudian Wang Fei kembali ke asrama lebih awal. Mengapa Wang Fei mempercayaiku? Faktanya, itu karena ketika saya naik bus di kota Z, Wang Fei yang berada di mobil yang sama melihat saya menawarkan tempat duduk saya kepada lelaki tua itu, jadi dia merasa bahwa saya bukan orang seperti itu dan memilih untuk melakukannya. Percaya saya. Saya kembali ke asrama dengan banyak keringat. Sekelompok teman sekamar di asrama bersikap suam-suam kuku terhadap saya dan mengabaikan saya. Mereka mengurus urusannya sendiri, bermain-main dengan ponsel, dan ada pula yang merokok. Mereka mengabaikan saya. Tempat tidurku dekat dengan pintu asrama. Saya menyiapkan tempat tidur dan berencana untuk beristirahat. Namun, begitu aku berbaring di tempat tidur, aku mendengar ketukan di pintu. Saya segera bangun, membuka pintu, dan langsung melihat dua sosok yang saya kenal. Saya melihat teman sekamar saya, Jang Dadu, seorang pria gemuk. Melihat saya telah membuka pintu, dia langsung tersenyum garang ke arah saya, diikuti oleh Lin Xiao Qian di sampingnya yang terus saling berbisik. Begitu aku melihat Jang Dadu menatapku dengan ekspresi galak di wajahnya, seluruh tubuhku langsung gemetar dan panik. Melihat Lin Xiao Qian menatapku sambil mencibir, aku dipenuhi rasa takut. Mungkinkah Lin Xiao Qian meminta Jang Dadu membalas dendam padaku? Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Lin Xiao Qian memelototiku dengan jijik, lalu mencibir dan pergi. Saat ini, Jang Dadu menatapku dengan ekspresi galak di perutnya, dan berkata kepadaku dengan senyuman sinis, Ayo, Goshi, keluar sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku melangkah mundur dengan wajah pucat, hatiku dipenuhi ketakutan, dan aku menggelengkan kepalaku ketakutan. Brengsek! Keluarlah saat aku memintamu keluar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Sang Dadu menatapku dengan ekspresi galak di wajahnya, mencengkeram kerah bajuku, dan menyeretku keluar dari asrama. Kamu, lepaskan! Aku mencoba berjuang dengan ekspresi panik di wajahku. Melihat tatapan tajam Sang Dadu, aku menjadi panik. Saya melihat Wang Fei di asrama, tetapi saat ini Wang Fei sudah tertidur lelap, dan dengkurannya terdengar. Aku tidak tahu apakah dia berpura-pura, atau karena kami hanya saling kenal. Bahkan bukan teman biasa. Aku menatap teman sekamarku di asrama dengan penuh harap, berharap mereka bisa membantuku, tapi mereka mengabaikanku, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hatiku benar-benar hancur ketika melihat adegan ini. Turun! Apa yang ingin kamu lakukan? Saya berpura-pura marah dan ingin menakuti Sang Dadu. Tapi penyamaranku terlalu palsu. Wajahku berlinang air mata dan ingus, dan aku terlihat lucu berpura-pura galak. Jika kamu membentaku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Sang Dadu tertegun, lalu menampar saya dengan keras. Aku menutupi wajahku yang kesakitan, hatiku penuh dengan duka dan kesedihan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menyinggung Sang Dadu. Sang Dadu langsung menendang perutku. Rasa sakit yang hebat membuatku melengkungkan pinggangku seperti udang goreng, memegangi perutku yang kesakitan, dan terus memohon padanya untuk tidak memukulku. Sang Dadu mencibir, siapa yang harus aku pukul jika aku tidak memukulmu? Lin Xiaokian berkata bahwa selama aku memukulmu setiap hari, dia akan memberiku kesempatan untuk menjadi pacarku. Aku harus memukulmu setiap hari mulai dari sekarang. Lalu Sang Dadu menyeret saya ke toilet dan menendang saya hingga jatuh ke tanah. Seluruh tubuhku gemetar, kesakitan, dan tanpa kesakitan, namun aku tidak mendapat simpati sedikitpun darinya. Dia memukul saya dengan sapu yang dia gunakan untuk membersihkan toilet. Aku berjongkok di sudut, memegang kepalaku dengan tangan, membenamkan kepalaku di lutut tanpa daya, dan menangis. Kemudian sekelompok besar penonton berkumpul di sekitar toilet, menunjuk dan berbicara. Melihat sekelompok orang mengawasi sekelilingnya, Sang Dadu tampak sangat bersemangat. Dia memegang sapu dengan tatapan arogan, mengertakan gigi, dan menghantamkannya padaku dengan semangat, mencuri perhatian. Aku akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit dan memohon padanya dengan isak tangis dan air mata. Jangan, jangan berkelahi, aku salah. Aku mohon. Namun, wajah Sang Dadu tampak bersemangat. Melihat sekelompok orang di sekitarnya memandangnya dengan ketakutan, wajahnya tiba-tiba dipenuhi rasa bangga. Dia bahkan memukulku lebih keras dengan sapu, dan berkata dengan senyum bersemangat dan ganas, aku akan menghajarmu sampai mati. Hahaha, aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar brengsek. Hatiku dipenuhi rasa sakit, dan aku berdoa agar semua ini segera berakhir. Seluruh tubuh saya merasakan sakit yang luar biasa, karena dipukul oleh Sang Dadu. Bisakah saya bertahan sampai saya lulus SMA? Aku bertanya pada diriku sendiri dengan sedih di dalam hatiku. Saya tidak bisa melihat secerca harapan pun, seperti orang buta yang tersesat di kegelapan malam. Setelah hampir empat puluh menit pemukulan, Sang Dadu mencium bau toilet yang tidak sedap dan merasa sedikit mual. Kemudian dia dengan tidak sabar menghantamkan sapu ke kepalaku, lalu menutup hidungnya, menatapku dengan jijik, dan berkata dengan garang, bawakan aku dua bungkus awan lembut besok, atau aku akan mematahkan kakimu besok. Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan ketakutan sekelompok orang, Sang Dadu pergi dengan bangga dan angkuh dengan perut buncitnya. Para siswa yang menonton memandangnya dengan simpati, jijik, dan ejekan. Mereka semua menunjuk dan berbicara, lalu perlahan-lahan berpencar. Melihat pemandangan ini, saya ingin mencari lubang anjing dan merangkak ke dalamnya. Setelah semua orang pergi, aku berdiri dengan gemetar. Seluruh tubuhku dipenuhi memar dan ada beberapa pembengkakan di kepalaku. Apakah saya benar-benar ingin hidup seperti ini? Aku bertanya pada diriku sendiri berulang kali dalam pikiranku, hingga akhirnya aku mulai menangis dan menjerit. Aku bahkan berpikir untuk bunuh diri, tapi aku tidak punya keberanian. Betapa aku berharap aku dipukuli hingga menjadi idiot oleh Jang Dadu sekarang? Mungkin itu akan melegakanku. Dengan begitu, saya tidak lagi harus menghadapi tatapan hina, wajah angkuh, dan kemunafikan orang lain yang menjijikan setiap hari. Aku tertatih-tatih keluar dari toilet. Saat ini hari sudah gelap dan aku mendengar suara keroncongan dari perutku. Saya dengan hati-hati kembali ke asrama. Setelah lama berdiri di depan pintu asrama, saya mendengar suara Jang Dadu. Saya takut dan bersembunyi di balik toilet lagi. Anginnya suram, malam sangat pekat, dan bau busuk menyelimutiku. Aku meringkuk dan bersembunyi di sudut, diam-diam menyeka mataku. Bu, ayah, kamu di mana? Aku tersedak, mengangkat kepalaku dengan susah payah, dan melihat ke langit. Bintang-bintang terang di langit berkelap-kelip, seolah-olah orangtuaku sedang melambai kepadaku. Aku ingin meraih dan meraihnya, tapi benda itu menghilang dari pandanganku. Aku menatap langit dengan raut wajah bingung, penuh rasa takut di hatiku. Di sudut toilet tempat angin dingin bertiup, saya meringkuk, menggigil, dan perlahan tertidur. Hingga larut malam, saya terbangun oleh hembusan angin dingin. Seluruh tubuhku menggigil. Aku berdiri dengan kaku dan perutku keroncongan, karena lapar. Saya sangat lapar dan belum makan selama sehari. Saya pergi ke wastafel di toilet dan minum banyak air keran. Melihat malam yang gelap, aku memeranikan diri berlari keluar asrama. Setelah lama mendengarkan, tidak ada pergerakan di asrama. Saya dengan hati-hati membuka pintu dan memanfaatkan lampu malam. Aku melihat ke tempat tidur yang berantakan, mataku merah, aku berusaha untuk tidak menangis. Aku mengeluarkan satu set pakaian, dan lari keluar asrama karena ketakutan. Air dingin membasahi tubuhku, dan seluruh tubuhku kesakitan. Apa yang harus aku lakukan? Putus sekolah. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalaku dengan sedih. Kemudian saya mengganti pakaian dan berencana kembali ke asrama. Namun saat saya kembali ke asrama, pintu asrama tertutup rapat. Saya tidak bisa membukanya, dan saya tidak berani mengetuk pintu. Saya hanya bisa berjongkok di sudut koridor sambil menggigil. Di sini, aku tertidur di tengah angin dingin. Keesokan harinya, saya bangun pagi-pagi karena lapar, makan roti kukus, dan kemudian datang ke kelas. Namun, begitu saya memasuki kelas, serangkaian mata yang mengejek dan menghina menatap saya, dan mereka membicarakannya. Ada banyak hal. Aku menundukkan kepalaku karena malu, pura-pura tidak mendengar, dan duduk kembali di kursiku. Namun, pada saat ini, Lin Xiaokian menatapku, yang dipenuhi bekas luka, dan tiba-tiba mengangkat dagunya dengan bangga, mendengus dingin, dan memalingkan wajahnya dengan arogansi dan jijik. Han Meng menatapku dengan tatapan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Apakah seseorang memukulmu lagi? Aku-aku hendak berbicara, tetapi pada saat ini, tiba-tiba aku melihat rang dadu tidak jauh dari sana, dengan perut buncit dan leher ayam di mulutnya, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dan dia menghancurkan tulang ayam. Ditutupi dengan air liur. Di Kepalaku Saya tidak! Seluruh tubuhku gemetar dan menundukkan Kepalaku karena ketakutan. Saya tahu rang dadu ingin saya mengakui di depan seluruh kelas bahwa saya seperti yang dikatakan Lin Xiaokian, meskipun saya takut, saya tidak akan pernah menyerah. Melihat tulang ayam yang mengenai Kepalaku, Han Meng langsung menatap rang dadu dengan marah. Namun, Han dadu memiliki mata yang panas dan senyuman yang kejam, dan dia masih menatapku dengan tatapan yang kejam. Dering! 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 Baru setelah bel kelas berbunyi, aku menghela nafas lega. Setelah beberapa saat di luar kelas, Wang Wen masuk ke kelas, diikuti oleh seorang anak laki-laki jangkung. Namun, saat aku melihat wajah anak laki-laki itu dengan jelas, wajahnya langsung menegang. Pikiranku menjadi kosong, aku menatapnya dengan wajah pucat, dan seluruh tubuhku mulai bergetar hebat. Anak laki-laki ini adalah mimpi buruku. Wang Liang! Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa masuk ke sekolah menengah nomor 1 Nanlin? Nilainya jelek sekali. Bagaimana mungkin? Aku melihat ke arah anak laki-laki di depanku yang telah membuatku kesakitan berkali-kali, dan seluruh tubuhku gemetar. Hatiku dipenuhi dengan raungan enggan. Kenapa? Kenapa dia bisa masuk ke sekolah menengah nomor 1 Nanlin? Kenapa nilainya bisa jelek sekali? Ini juga teman sekelas baru. Ayo, Xiao Liang, perkenalkan dirimu pada teman sekelas. Wang Wen memandang Wang Liang dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, tersenyum dan menganggup ke arah Wang Liang. Saya tahu. Guru! Wang Liang tersenyum bangga, lalu berjalan ke podium dengan senyuman di wajahnya, Halo semuanya, nama saya Wang Liang. Saya berasal dari kota Dongguan. Nilai saya tidak terlalu bagus. Saya diterima karena olahraga saya yang luar biasa pertunjukan. Seluruh kelas tertegun sejenak menyaksikan kepala sekolah berbicara dengan Wang Liang dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan kemudian memikirkan apa yang dikatakan Wang Liang barusan, dan langsung mengerti bahwa dia pasti orang yang memiliki koneksi baik dengan alatar belakang yang kuat. Dalam sekejap, tepuk tangan meriah terdengar di kelas. Setelah mengetahui identitas Wang Liang, semua orang di kelas terlihat tersanjung dan bertepuk tangan dengan hangat. Akulah satu-satunya yang membenamkan kepalaku dalam-dalam, seluruh tubuh gemetar, seperti zombie berjalan yang kehilangan jiwanya, matanya kosong dan aku bingung harus berbuat apa. Wang Liang mengangguk sambil tersenyum dan menatap ke seluruh kelas. Ketika dia melihat Lin Xiaokian, matanya tiba-tiba berbinar. Saat dia melihat Han Meng, matanya diam-diam meludah. Tetapi ketika mata Wang Liang melihatku di sebelah Han Meng, dia tertegun, lalu sudut mulutnya sedikit rangkat dengan sentuhan sarkasme dan senyuman sinis, dan matanya penuh dengan kesenangan dan kekejaman. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Wang Liang awalnya adalah pejabat generasi kedua. Jika dia menginginkan uang dan kekuasaan, akan mudah untuk masuk ke sekolah menengah nomor satu Nan Lin, dan kepala sekolah sangat menyanjungnya. Saya merasa seperti saya telah jatuh dari surga ke neraka. Ada kegelapan di depanku. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dengan keterampilan komunikasi dan latar belakang identitas Wang Liang, saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan.